Pemirsa Pemko Medan menambah 8 unit kamera berstandar ETLE sebagai monitoring pelanggaran lalu lintas. Penambahan kamera ETLE pasca lakalantas antara angkutan kota dengan sepeda motor yang terjadi beberapa hari lalu, saat Wali Kota Medan Bobi Nasution melintas di sekitar lokasi. Tindakan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang turun dari mobil saat melintas di ruas jalan Dr. Mansur Jamin Ginting diakui merupakan tindakan spontan menyaksikan kecelakaan akibat ketidakpatuhan para supir angkut. Terkait buruknya tingkat kepatuhan, para pengmudi angkut yang beroperasi di Kota Medan Bobi mengaku telah menyerahkan sedikitnya 8 unit kamera elektronik traffic law enforcement atau ETLE sebagai dukungan terhadap kinerja Polri dalam meminimalisir dampak kecelakaan akibat ketidakpatuhan. Diharapkan dengan dukungan fasilitas pelengkap yang diserahkan Pemko Medan dapat mendukung kerjasama antara Polri dan Dinas Perhubungan untuk memonitoring dan memperingatkan tindakan ugal-ugalan dan pelanggaran laluitas. Kita juga sudah menyerahkan 8 kamera CCTV berstandarkan ETLE kepada Polda Sumatera Utara Ini agar apa? Agar program Bapak Kapolri untuk tilang elektronik ini bisa dikebut, bisa dipercepat di seluruh daerah termasuk Kota Medan Kami Pemko Medan mendukung program Bapak Kapolri dan kami membuat kamera CCTV berstandarkan ETLE dan ini yang standar ETLE sudah kami serahkan kepada Polda dan kami kemarin juga meminta, ya walaupun belum standar ETLE kalau bisa seluruh kamera yang ada di Kota Medan ini walaupun tidak bisa tembus ke dalam sebagian bisa tembus ke dalam, ya kalau kesalahan yang kelihatan dari kamera itu bisa juga ditindak Sebelumnya diberitakan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menghadang dan memarahi sopir angkot yang menerobos lampu merah hingga menabrak seorang pemotor Saat itu kondisi jalanan licin, korban tersungkur dari motornya dan luka-luka Belakangan diketahui antara korban dan pengembudi angkot saling berdamai Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan